Nah teman-teman ya, ini kita sudah hampir dekat dengan rumahnya sendiri yang kita tuju Yaitu yang sudah kelihatan pentingnya Nah ini, di depan kita ini ada sebuah rumah kosong terpengkarai Dan juga ini adalah sumur luar teman-teman Oh, anaknya sudah rumah sendiri Nah teman-teman, ini kita akan menuju ke sebuah rumah di tengah hutan Yang letaknya terpencil sendirian di kampung ini ya teman-teman ya Nah kampung ini berlokasi di kampung tempuran kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjar Negara Provinsi Jawa Tengah Indonesia Nah seperti apa suasana kehidupan di tempat ini di rumah di tengah hutan yang akan kita tuju Tetap stand by dan ikuti terus channel Yahya Hoki sampai akhir ya Let's go Nah mari kita eksplor lagi dan telusuri lagi Suasana perdesaan di tempat ini Kehidupan di desain ya Sebuah desa terpencil di tengah hutan ya teman-teman ya Ini kita melewati jalan seperti ini Ini sangat heming sekali ya Nah ini di jalan ini Bahkan di kampung paling sepi teman-teman ya Nah rumah di tengah hutan yang kita tuju itu Letaknya tersembunyi Ini di antara pepohonan jauh dari tetangga yang lainnya Wow ini alam desainnya luar biasa Masih alami sekali teman-teman Nah itu di depan kita Kita akan melewati jembatan gantung Itu ada sungai yang cukup luas teman-teman ya Yang berada di kampung ini ya teman-teman ya Ini kita akan melewati sebuah jembatan Ini tapi sudah permanen teman-teman ya Nah kita akan menuju ke arah atas sana Di sana ada sebuah rumah terpencil sendirian Tentangnya menyentiri dan tersembunyi Di antara pepohonan dan di antara hutan ya teman-teman ya Wow ini sangat sepi sekali Sungguh hening Ini siang saja sepinya seperti ini Ini kalau malam hari seperti apa Saya tidak bisa membayangkan ya teman-teman ya Wah ini sangat asli sekali Suasana petisaan di tempat ini Ini banyak sekali pohon-pohon Nah ini kita menemukan rumah warga Mungkin lokasi yang kita tuju sudah semakin dekat teman-teman ya Rumah yang kita tuju ini berada di antara hutan dan pepohonan Seperti ini ya Ini di sekitar kita semuanya Ini semuanya adalah pohon-pohon yang rendang Tuh sebelah sana tuh Teman-teman ya Seperti inilah keadaan di sekitar rumah Menyelidikan yang kita liput atau kita ekspor ya Rumah di tengah hutan Jauh dari pemukiman rumah warga lainnya teman-teman ya Ternyata di kawasan tempat ini Masih ada rumah-rumah yang taknya terpencil Jauh dari tenaga yang lainnya teman-teman ya Sebelah sana Lemah yang kita eksplor ya teman-teman Ini depan kita ini ada pohon apa ini Mirip mangga Oh ini pohon kue ini teman-teman ya Sejenis buah mangga Nah kawasan tempat ini benar-benar Masih alami sekali teman-teman ya Masih menyatu dengan alam Dan saya mendengarkan banyak sekali burung-burung berkijau Nah teman-teman ya Ini kita sudah hampir dekat dengan rumah menyendiri yang kita tuju Yaitu yang sudah kelihatan pentingnya Tapi kayaknya sudah permanen teman-teman ya Wow Benar-benar pemberani Beliau yang hidup di tempat ini Nah itu di depan rumah ini ada sebuah bangunan Tab menjual info dari warga Itu adalah rumah kosong terpengkale Di depan rumah ya teman-teman Ini nanti kita akan saya eksplor Ada rumah sebelah sana Yang sudah permanen Nah ini Di depan kita ini Ada Sebuah rumah kosong terpengkale Dan juga ini ada Apa ini sumur doa teman-teman Ini ada sumur doa Mari kita cek kondisinya Apakah ada airnya Ternyata masih ada teman-teman ya Meskipun Ini sudah tumbuhi banyak sekali Tanaman seperti ini Tapi masih ada airnya ya Rumah ini Sudah kosong terpengkale Pertahun-tahun Tidak dihuni teman-teman Nah di depan rumah kosong terpengkale Ini ada salah satu rumah warga Yang terpencil Menyendiri Jauh dari tangga yang lainnya Tapi rumahnya sudah permanen Nah ini Rumah warga Di depan kita ini Di dekat hutan Seperti ini Di kelilingi pepohonan Asyik di Bundi Mbak Langsung Langsung Oh kira-kira ini Buat-kira ini Buat-kira Oh Kira-kira ini Kira-kira ini Mbak Buat-buat Lebih ada apa Mbak Tenggriho kali Sinten Sampian Tenggriho kali Sinten Tenggriho kali Sinten Tenggriho Oh Mumpi ambaan Tenggriho Tenggriho Genggenggih Suang anaknya pada Nengka nalur Oh anaknya sudah Rumah sendiri Ngelor Nengban Oh Oh iya 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 Petir Oh iya Orang nasi Nengkain 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 itu Tenggriho Tenggriho Buat gaya Oh iya 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 Oh Pian Mbak Disini Pian Mbak Tetap sendirian Oh oh jadi ini mbak itu, ini mbak itu apaan mas? itu derek kan tapi ini di putusnya oh ini di putusnya berarti derek kan dia mau nonton tidak masak iya dah, mbak itu apa-apa oh mbak itu sakit sakit mbak nah ini penampakan dari samping ya teman-teman rumahnya ini menyendiri jauh dari tetangga yang lainnya ini rumahnya semi permanen dan di depan itu sudah pasangnya batu bata tapi belakangnya ini sudah eh masih kan ya teman-teman ya tradisional terba dari dinding bambu seperti ini nah rumah ini benar-benar menyendiri di tengah-tengah hutan seperti ini nah ini kita posisi berada di Kabupaten Banjarnegara ya teman-teman ya ini di belakang rumah juga sudah merupakan hmm pohon-pohon seperti ini nah mari kita cek keadaan di sebelah sana di belakang rumah teman-temannya nah ini ini kondisi di belakang rumah sudah merupakan ladang perkebunan seperti ini dan juga ini ada pohon bambu juga teman-teman ya wow luar biasa dan bawah sana itu ada sebuah sungai itu ya teman-teman ya ada sebuah sungai nah coba kalian lihat eh rumah menyendiri yang kita eksplor tadi tuh sebelah sana dan itu di depannya itu ada rumah kosong ya teman-teman ya rumah terbengkalai rumah menyendiri tersebut eh dekat dengan rumah kosong terbengkalai dan juga ada sumur ruang nah ini di belakang rumah ini ada juga banyak sekali wah ini pohon rambutan teman-temannya ini pohon rambutan depan kita ada juga pohon kelapa wow ini ada pohon jati juga nah rumah tersebut ya teman-teman ya benar-benar di tengah-tengah hutan seperti ini menyendiri dan jauh dari tetangga yang lainnya seperti inilah keadaannya nah ini di atas sana juga sudah merupakan ladang perkebunan warga teman-temannya itu rumah ini benar-benar jauh dari tetangga yang lainnya wow luar biasa sungguh berani sekali beliau yang hidup menyendiri di tengah hutan ini jauh dari pemukiman yang lainnya teman-temannya nah di rumah ini dihuni oleh seorang nenek tua hidup sebatang kara menyendiri sendirian karena anak-anaknya sudah berkeluarga sendiri dan punya rumah sendiri teman-temannya sehingga beliau hidup menyendiri di rumah ini ya teman-temannya ini penampakannya dari belakang rumah di tengah hutan yang kita eksplor ini ada juga tanaman singkong teman-teman ada tanaman singkong di samping rumah ini oke 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 asli oke teman-teman ya es meternya teman-tema hit selamat menikmati nah kita tadi tidak bisa berbincang-bincang dengan pemilik rumah dikarenakan pemilik rumah itu pendengarannya itu agak kurang sehingga kita sulit berkomunikasi dengan pemilik rumah di tempat ini nah itu di sebuah burung berkicau nah tempat ini masih alami sekali teman-teman masih banyak sekali burung-burung liar berkicau di kawasan tempat ini nama ini Mbak Sinten Niami ini Mbak Niami harap omong-omong raso omong-omong lakirku iya waraknya ini kerpesenpon ooo harap banget terima kasih telah menikmati 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 ngopi 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 terus ngopi terus ngopi terus Dunia selamat menikmati selanjutnya eksploran kita dan penuangan desa kita di desa-desa terpencil yang akan datang terima kasih yang sudah menonton video ini semoga tayangan video ini bisa memberikan manfaat pengetahuan dan bisa menghibur anda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh